Intro Sudah lebih dari 300 ribu orang di dunia wafat. Di beberapa negara, wabah memang menyurut. Namun hidup tak akan benar-benar normal sebelum vaksin diciptakan. Membuat vaksin sungguh tak mudah. Butuh waktu setidaknya 10-20 tahun untuk mencipta vaksin. Ambil contoh AIDS yang disebabkan virus HIV. Mewabah sejak 1981, penyakit ini masih belum ada vaksinnya. Apa sebabnya? Pembuatan vaksin memang berliku. Setidaknya ada 7 proses. Yang pertama adalah penemuan. Pada tahap ini, ilmuwan mempelajari penyakit dan epidemiologinya juga mencari bibit virus. Kedua, riset. Peneliti meriset untuk mencari formulasi antigen yang terbaik dan memproduksinya dalam skala kecil. Tujuannya adalah mencari kandidat vaksin yang berhasil menghasilkan respons imun yang diinginkan. Tahap ketiga, proof of concept pada proses praklinis yakni pengujian keamanan, khasiat, hingga uji toksikologinya. Kandidat vaksin juga diuji cobakan kepada hewan di laboratorium. Yang keempat adalah proses pengembangan atau uji klinis terhadap manusia. Ada 3 fase krusial dalam proses ini. Fase 1 diberikan kepada populasi yang lebih sedikit untuk uji keamanan dan untuk melihat respon imun atau kita sebut imunogenicity. Baru masuk ke fase 2 di mana kita sudah mulai melakukan nih lusisnya berapa nih yang pas gitu. Schedulenya seperti apa. Nah, baru kemudian nanti ke fase 3 di mana kita menggunakan populasi yang lebih besar lagi untuk melihat safety-nya atau keamanannya, konsistensinya. Kemudian khasiatnya, apakah vaksin ini bekerja atau tidak, bisa melindungi atau tidak. Proses kelima yakni pelisensian atau proses perizinan penggunaan massal. Setelah ada lisensi, dilakukanlah peluncuran vaksin diperkenalkan kepada publik. Terakhir atau proses ketujuh, vaksin mulai diproduksi secara luas dan digunakan oleh publik. Tapi sekarang vaksin COVID-19 diupayakan untuk diproduksi cepat. Vaksin pertama bisa bersedia dalam 18 bulan. Saya optimis bahwa salah satu perusahaan vaksin akan memberikan vaksin dalam 18 bulan selanjutnya. Sekarang sudah ada 8 calon vaksin dalam tahap uji klinis. Bagaimana cara bikin vaksin secara ekspres? Pertama, beberapa prosesnya dijalankan secara simultan. Proses praklinis yang biasanya butuh waktu 5-10 tahun bisa saja dikebut dalam waktu 6-9 bulan. Jangka waktu ini juga diterapkan pada proses uji klinis. Seperti kita tahu bahwa kemarin itu uji klinis sudah dilakukan ya. Berarti kan nggak sampai 4 bulan sebenarnya kalau kita lihat. Dari hitungan setelah akhir Desember. Nah, itu sudah jelas memang ada percepatan dari uji vaksin tersebut. Itu tetap dalam semuanya quality control, quality assurance. Jadi tetap harus mengikuti semua peraturan-peraturan untuk vaksin. Menurut Neni Nuraini, dari produsen vaksin PT Bio Farma, percepatan pengembangan vaksin juga didukung perkembangan teknologi. Kita sekarang ini sudah punya teknologi-teknologi terbarukan. Kita bisa punya pilihan-pilihan di mana ada cara-cara kita mengembangkan vaksin tidak langsung dengan virusnya, tapi kita memanfaatkan hanya informasi genetik dari virus tersebut. Kita sekarang sering dengar ya untuk COVID-19. Ada vaksin DNA, ada vaksin RNA. Ini adalah next generation teknologi yang memang jauh-jauh lebih cepat dibanding kalau pakai empirical approach yang biasa digunakan gitu ya. Vaksin mode lama memakai bagian dari virus yang dilemahkan, lalu disuntikan agar seseorang memproduksi antibody. Vaksin DNA dan vaksin RNA tak memakai virus tadi, melainkan gen virus hasil rekayasa genetika. Saat disuntikan ke tubuh, DNA atau mRNA itu diubah menjadi protein virus. Selanjutnya, tubuh memproduksi antibody untuk melawan protein virus tersebut. Vaksin mRNA juga tidak perlu dikultur dan dimurnikan dalam jumlah besar sehingga jauh lebih cepat untuk diproduksi. Selama ini, belum pernah ada yang membuat vaksin RNA untuk manusia. Jika benar vaksin bisa tercipta dalam waktu kurang dari 2 tahun, artinya dunia kesehatan mengalami terobosan. Namun, sampai saat itu sungguh terjadi, manusia harus beradaptasi dengan normal baru. Jaga jarak, penggunaan masker, dan protokol pencegahan lainnya mesti jadi keumuman hingga kita benar-benar aman. Terima kasih telah menonton!